Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi mengadakan rapat dengan pendapat bersama pihak Suarna Migas dan Pertamina terkait penggunaan kartu pelanggan dan penyebab kelangkaan gas 3 kg, serta pasokan minyak di SPBU Kota Jambi. Rabu 2 November 2022 bertempat di gedung DPRD Kota Jambi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi bersama Suarna Migas dan Pertamina mengadakan rapat dengan pendapat terkait kelangkaan gas 3 kg. Mengenai hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi banyak menerima keluhan dari masyarakat meski ketersediaan stok masih ada. Namun beberapa warung yang menyediakan tabung gas 3 kg ini harganya cukup melambung tinggi. Junedi Singa Rimbun, selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi menyampaikan, Suarna Migas dan Disperinda Kota Jambi harus mendata ulang terkait penyaluran tabung gas 3 kg ini kepada pengguna kartu pelanggan di Kota Jambi. Dirinya juga mengungkapkan bahwa dari hasil rapat yang dilakukan untuk stok tabung gas 3 kg di Kota Jambi hampir mencapai Rp450.000 per bulannya. Dirinya juga mengungkapkan bahwa stok tabung gas 3 kg di Kota Jambi ini masih berlebih. Sementara terkait kelangkaan minyak di SPBU, Junedi mengutarakan bahwa pihak Pertamina memang menahan kuota di setiap SPBU agar mencukupi sampai akhir tahun ini. Tadi kami bahas masalah gas 3 kg. Artinya hasil rapat tadi, kita menemukan tadi masalah kartu pelanggan. Kartu pelanggan yang memang masih banyak warga yang tak yang belum mendapatkan kartu pelanggan. Sehingga warga yang mendapatkan kartu pelanggan memang mendapatkan jalan yang mudah didapatkan. Cuma mereka rata-rata beliau, tidak ada disuaritas yang cukup menyebabkan. Tidak ada yang kita minta, berdasarkan rata, berdasarkan rata, 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 rata. Supaya ini mendata ulang penambahan kartu pelanggan. Sandi Fazil Cek TV melaporkan.